Bukit Kaba terletak di dua kabupaten yaitu Kabupaten Renjang Lebong dan Kabupaten Kepahyang yang memiliki luas 14.650,51 hektare dengan ketinggian mencapai 1.952 di atas permukaan laut di balik keindahan Bukit Kaba tersimpan legenda yang menarik untuk kita ketahui berikut legenda tersebut Dahulu kala, di sebuah desa hiduplah seorang pemuda miskin yang bernama Muning dengan keluarganya Ia adalah pemuda yang malas bekerja, setiap hari pekerjaannya hanyalah memainkan suling Ia begitu menikmati bunyi sulingnya itu Pada suatu hari, karena kesal dengan tingkah laku Muning, orang tuanya lalu mengusir Muning pergi dari rumah Muning pun lalu pergi tanpa bekal apapun, hanya baju di badan dan suling kesayangan yang ia bawa Tekadnya sudah bulat untuk pergi ke Bukit Kaba, ia ingin memainkan suling di sana Muning bersemedi di atas Bukit Kaba sambil meniup suling Tak disangka oleh Muning bahwa ternyata suling itu adalah suling sakti Karena kemerduan suara suling sakti itulah, Dewi, Bidadari, yang cantik pun terpikat pada Muning Begitu juga dengan Muning, karena kecantikan sang Dewi ia pun terpesona Mereka yang saling jatuh cinta akhirnya hidup bersama di Bukit Kaba Walaupun dengan dunia yang berbeda Suatu ketika, berita tentang Muning tersebar di desa asalnya Lalu masyarakat desa sepakat untuk menjemput Muning dan mengajaknya kembali ke desa Muning pun menurut, tetapi ada syarat yang diajukan oleh Dewi Kau boleh pergi meninggalkanku Muning Namun ada syaratnya Tutur Dewi Muning pun menyetujui syarat tersebut Apa syaratnya wahai Dewiku? Tanya Muning Syaratnya Ketika ada hajatan janganlah kalian memasak rebung yang biasa disebut lemah oleh masyarakat renjang Dan janganlah pula kalian memasak pakis Ujar sang Dewi Baiklah, aku menyetujui syarat darimu Kata Muning Lalu Muning pergi meninggalkan Bukit Kaba Ia kembali ke desa bersama masyarakat Setelah sekian lama Muning tinggal di desa Tiba-tiba saat ada hajatan Para pemasak lupa akan pantangan yang diwasiatkan oleh Dewi Mereka melanggar pantangan itu dan memasak lemah dan pakis Tak berselang lama Dewi pun mengetahui bahwa pantangannya telah dilanggar Dewi pun kembali menjemput Muning Muning agar ikut bersamanya Masyarakat yang tahu akan hal ini pun mencari Muning ke Bukit Kaba Akan tetapi Muning dan Dewi hilang tak tahu rimbanya Muning Raib ditelan bumi Masyarakat desa menyebutnya Muning Raib karena dalam bahasa renjang sendiri Raib berarti hilang, lenyap, atau musnah Dari kisah ini maka dikenallah cerita Muning Raib karena tak pernah kembali Dari cerita tersebut, akhirnya muncullah mitos Bahwasannya masyarakat asli curup apabila berkunjung ke Bukit Kaba akan hilang atau Raib Sehingga sampai saat ini masih banyak masyarakat curup asli takut berkunjung ke Bukit Kaba Itulah cerita tentang Muning Raib dan Bukit Kaba Apabila terdapat kesalahan mohon untuk dimaafkan Jangan lupa like, share, dan subscribe Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh